Halo tes 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 tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun berumbung nih, stasiun yang ada di Demak Salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia Yang masih ada sampai saat ini dan melayani naik turun penumpang termasuk saya Saya adalah penumpang kereta api Banyo Biru Bukan ke Solong, melainkan hanya ke Semarang Dekat banget ya, tanggung Cuman naik 2 petak doang Alas 2 lintas langsung, terus nanti Semarang Cuman 17 menit, tapi harganya 30 ribu meni mahalnya Kurangan 1 dikit, kurangan lah Saya naik kereta api Banyo Biru Untuk pertama kalinya dari stasiun tertua di Indonesia Ini salah satunya stasiun berumbung Satu-satunya di Kabupaten Demak Sekarang kita tunggu keretanya sambil hunting kereta yang melintas Langsung stasiun berumbung Saya belum check in ke dalam Masih di luar area stasiun Ya, ini video part 2 sebetulnya Tuh lihat Ada rangkaian kereta api Argo Bromo Angrek Itu Argo Bromo Angrek jaman keemasan ya Enak banget rangkaiannya kawan Dan sekarang Yang akan melintas stasiun berumbung Ini adalah Argo Bromo Angrek Dari Surabaya Tujuan akhir Gambir King Angrek nomor KA1 nih Perbedaan rangkaiannya terlihat jelas kawan Argo Bromo Angrek Dengan kereta Stainless Dan Argo Bromo Angrek Dengan rangkaian jadul Kalian suka mana? Suka stainless atau yang versi ini? Haha Kalau saya suka yang ini sih Lebih enak saya pernah naik soalnya Kereta apalagi yang akan melintas nih kira-kira Sebelum kereta yang saya naiki Masuk stasiun berumbung Sekarang saya berada di Ruang tunggu ya Karena keretanya dari arah Solo Jadi saya menunggu Di sini Dan lihat lah kawan Ini masih orisinilan Aduh lantainya masih teh Wah Di Daob 2 Stasiun mana ya Yang masih menggunakan lantai seperti ini Ciamis Ciamis salah satunya Terus mana lagi Cianjur ya Cianjur juga salah satunya Yang masih menggunakan lantai teh hal seperti ini Ini orisinilan mantep Ya Stasiun ini memang estetik banget nih Keren Lihatnya enak Tuh Untuk stasiun berumbung ini Memang Pembelian tiketnya Hanya melalui online ya Stasiunnya benar-benar Kelihatan stasiun tua Nanti kereta yang saya naiki Datang dari arah sana Saya juga sebenarnya sayang banget nih Pakai kereta 30 ribu Tapi udah gimana lagi ya Butuh Itu disana ada Gudang semen Bukas loket Kalau keretanya dari arah Surabaya Baru saya nunggu disini Tapi kan Saya mah keretanya dari arah Semarang Jadi nunggunya di ujung sana Stasiun pulau yang mantul Jimun Ini kayaknya bakal ada kereta yang Melintas lagi disini nih Kira-kira kereta apa ya Ambarawa Express Super panjang Melintas stasiun berumbung 156 tahun Itulah umur dari stasiun berumbung yang saya naiki Salah satu stasiun tertua Yang dibuka tanggal 10 Agustus Tahun 1867 Wah Benar-benar nih Stasiunnya memang bersejarah banget kawan ini Jadi salah satu stasiun tertua Dari 4 stasiun yang ada Di jalur Kereta api pertama Ketika itu Dari stasiun Samarang Stasiun arah setua Stasiun berumbung Dan stasiun tanggung Mantap Mantap Dan sampai saat ini Masih melayani penumpang Itu yang saya takjub Masih belum muncul Keretanya Saya keretanya dari arah sana nanti Jalur 1 selatan Jalur 1 selatan dari arah timur Penyebutannya seperti itu tadi ya Nah Sambut lagu Lokomotifnya 201 Atau 204 Jalur 1 selatan dari arah timur Saya aja yang naik ya Karena mau ngapain ke Samarang Pake kereta Mending pake bus Lebih murah Cuman Ya itu tadi lama kawan Saya ngejar kereta berikutnya Eh Sin macet di jalan ripuh Masih selamat menang Jalur 1 selatan dari arah timur Jalur 1 selatan dari arah timur wah saya paling belakang ekonomi di belakang ya pak belakang ya pak kesana ke belakang ya naik kereta satu petak doang dua petak sempurna ke belakang ya pak turun mu langsung ya langsung bisa gak yuk yuk Kereta api Banyu Biru diberangkatkan dari stasiun Berumbung, dadah, Berumbung, terima kasih Bapak PKD, aduh ramah banget Bapak PKD nya ya Ini error nih, masa kecepatannya 115 baru berangkat, error nih, kacau 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 Nah, ciri stasiun tua tuh, di Ambarawa, di stasiun Kedung Jati ada bangunan seperti itu, itu kaskus ya, atau WC Sebelah sana tuh ada rangkaian Argo Angrek, Yoi, yang terparkir dan belum tahu nasibnya seperti apa Saya duduk di ekonomi 1, perjalanan hanya 17 menit Tadi saya pakai bus dari Semarang ke Berumbung, itu sekitar 1 jam setengah atau 2 jam Gila lama banget sih Kereta Banyu Biru ini adalah kereta baru yang diluncurkan di GAPK 2023, kawan Saya baru naik sekarang, Banyu Biru, kecepatannya lumayan gacor lah ya Kereta ini kayaknya lokal deh, atau aglomerasi ya, soalnya harga tiketnya lebih murah dibanding Joglo Semar Kerto Nanti kita bentar lagi akan lewat stasiun Alastua, salah satu stasiun tua juga tuh Ini dia stasiun Alastua, 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 Alastua Nah, stasiunnya hampir sama Hampir sama apanya, karena sama-sama di tengah, sama-sama stasiun pulau Bentar lagi kita masuk stasiun Semarang Stasiun Semarang, Budang Kena banjir Stasiunnya ada di ujung sana, kawan Semarang Tawang, Bapak Jatah Kami persilahkan anda untuk mempersiapkan diri 치를 comoda Tentu Menurut Agung Rattella Tern Board wanita cık 坂 Alhamdulillah kawan, kereta api yang saya naiki, kereta api Banyu Biru sudah tiba dan berhenti stasiun Semarang, Tawang, Bang Jateng Salat duhur dulu disini, terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh